Hai guys, balik lagi ya di channel gue Vajep Play dan Wow, udah lama banget gue nge-upload video Kebetulan tanggal 21 Mei kemarin tuh Senua Saga Hellblade 2 ini tuh akhirnya udah rilis guys ya Dan karena gue berlangganan Xbox Game Pass di PC Jadi gue bisa mainin game ini secara gratis Jadi gue udah sempet nyari-nyari tau sedikit tentang game pertamanya Ini cerita tentang si Senua gitu guys Ini sekarang mungkin recap kali ya Dan ngingetin ke teman-teman yang belum pernah main Senua ini tuh ternyata dia seorang prajurit wanita Celtic yang hidup di masa Viking Nah dia ini menderita psikosis ya Psikosis itu kalau kalian gak tau Ini adalah kondisi kesehatan mental yang menyebabkan penderitanya tuh Kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi Gejala utama psikosis itu seperti kayak halusinasi atau enggak delusi ya Nah delusi ini tuh seperti kayak keyakinan yang kuat Dan salah gitu tentang realita Meskipun ada bukti yang bertentangan Pantes di game pertama gue sih sempet main sedikit-sedikit gitu ya Dia nih suka denger suara-suara Kayaknya gue rasa gara-gara psikosis penyakitnya ini Ya So Tanpa berlama-lama kali ya guys Disini tuh kalau kalian lihat gue udah continue Karena gue sempet testing dulu Make sure kalau kartu grafis C Kartu grafis graphic card gue tuh kuat gitu Dan gue perlu setting sana-sini di grafiknya Biar kita enak nanti Pertama mungkin sebelum masuk Ada sempet recap story-nya Ini gue play dulu biar kalian juga Mungkin bisa recall ya Atau keinget sama apa yang terjadi di seno pertama Senua The outcast who became a warrior Who faced her demons And challenged the gods for her lover's soul Has accepted the voices The furies As part of herself Just like her mother Galena She was not like other people She saw and heard the world differently Her father Zinbel told her she was evil Tainted by the sin of her mother Tormented and afraid She retreated from the world Until love broke through Like the rays of a new dawn In Dillion's acceptance She could live again He gave light to her mind And freed a warrior from her body But the voice of her father stayed with her Reminding her of her curse And when the plague came to her land The people blamed Senua She took her darkness with her Banishing herself to the wilds So she was not there When the northmen massacred her people And sacrificed Dillion to the god of hell Senua's torment was so deep That the world around her fell away She took the head of her beloved The vessel of his soul And vowed to go to hell herself To save him Through mist-shrouded horrors She fought to find the secret path That would lead her to the very gates of hell But the way was marked by fire and illusion Senua had to fight the gods That guarded these paths And stave off the rot Which threatened to consume her mind And end her life Only conquest could open the gates Only blood would bring her face to face Once again Senua was engulfed in darkness Lost in a maze of misery and confusion Until Dillion's voice led her to the promise of victory A sword that could kill a god To win the sword Senua would drown in her darkest memories Pulling at the shards lodged in flesh Mind and soul She pressed deeper into the underworld Resisting its grasping hands And deafening cries Until she found her prize Before the guardian of hell's gates Senua released her rage A fury that could not be stopped Not by savage jaws Not by waves of warriors Not by the pull of death itself In defeat and desperation Senua begged for her beloved's release But a sacrifice must be made And burdens cast away Senua's fate was never in the hands of the gods But in her own Only she could choose Out of love To live To go on And to take us With her Okay Jadi kira-kira seperti itu ya ceritanya guys Menurut gue sih cukup menyedihkan Karena ternyata Ya tadi kita sama-sama tahu ya Psikosis gitu ya Penyakit Jadi ini tuh kayak halusinasi Dia mendengarkan suara-suara Dan lainnya Cuma mungkin dengan keluhan itu Bokapnya berpikir Kalau dia ini tuh Evil gitu ya Sad plan Pokoknya something yang Berhubungan sama darkness Kegelapan gitu ya Mungkin dia Bokapnya pikir dia terkutuk I don't know Ini tuh ternyata buat dia tuh Apa ya Makin Menarik diri lah Sampai Suatu saat dia ketemu sama Jillian Yang bisa menerima kekurangannya dia Tapi Tetap aja dia masih dibayang-bayangin Sama perkataan bokapnya Terus kan tadi dia bilang Diceritain kalau dia melarikan diri Gitu ya Ke Ke alam liar Gue gak tahu Wilds gitu ya Dan ternyata pada saat dia lagi pergi Gitu ya Melarikan diri Menyendiri Tiba-tiba tuh Nordman pada datang Dan terjadi pembantaian lah Di kampungnya dia Gitu Dan Jillian kekasihnya ini Akhirnya Dibunuh disana Cuma Tadi diceritain kalau Ternyata Si Noah akhirnya Pergi ke Hela Untuk Berusaha untuk selamatin Pacarnya gitu ya So Mungkin Kira-kira sekilas Seperti itu kali ya Guys Cerita tentang Senua yang pertama Jadi kita langsung aja Masuk ke New story dari Hellblade Atau Senua yang kedua ini Do I know you? It's been a long time She made a promise To the one she loved Dead now But no less A promise Not one soul more Senua-kira Senua-kira Terima kasih telah menonton! 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 Ayo semua Suarinya siapa lo ketawa Sebenarnya teriakan dari seorang orang mati Mereka mengikuti kita Bentarnya guys, ini kita harus manjat Tapi dia agak slow motion Biar dramatis Dia mengikuti mereka dengan dia Selalu Jadi Norman itu penjahatnya di dalam game ini Dia takut menggantung Dia takut menggantung Ini adalah Terlalu lemah Bodoh katanya Dia seharusnya kesini katanya Itu siapa sih dari tadi ya Sosof laki-laki yang dari jauh Oh Norman? Atau bokamnya Oh benar guys Bentar kita denger dulu ya Iya itu suara bokapnya dari masa lalu ya Senua Don't listen to him Lihat nih guys Unreal Engine 5 Texturnya Cakep sih Menurut gue berat banget cuy Kalau karena grafik kartu gue udah Tua ya Gue pake RTX 3080 Gue lebih suka horizon sih To be honest Providen wise Kalau bilang grafik ya Siapa yang butuh gue? Dimana? Ini ada orangnya By the way Ini tuh gue setting ya guys Kalau game aslinya itu di atas ada letterbox Letterbox tuh kayak kotak hitam atas bawah Jadi layarnya nggak full kayak gini Jadi ini harus kita setting Di engine Dot Apa? Bacanya ini atau ini ya File nya gitu guys Biar bisa full screen kayak gini Kalau nggak kayak film-film Setengah layar doang Iya kan? Dia pengen menghentikan semua ini Makanya dia harus ketemu sama rajanya nih Terus ini kalau kalian lihat guys ya Di badannya tuh ada logo ya Simbol Apakah itu simbolnya Lo kayak dibeli di cap gitu cuy Tapi ini ya grafik Ininya sih kurang oke menurut gue Kita ke sebelah sana Gak apa-apa kita lihat aja Gak ada apa-apa Ada suara yang bilang jangan dengerin dia ya Lari apa lari Lari.. 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 Oke, kita harus ikutin simbol-simbol ini. Oh my god. Sadis bro. Oh, fokus benar. Jangan lupa like, Senua. Saya masih bersama kamu. Jangan lupa kamu datang. Jangan lupa kamu datang. Jangan lupa kamu datang di Midgard. Jangan lupa kamu datang. Jangan lupa kamu datang terluka. Jangan lupa kamu datang dari rumah, across the boundless sea. Jangan lupa kamu datang ke heart of this place. To the heart of man. Jangan lupa kamu datang kembali kembali. Tidak ada tetap kembali kembali kita. Oke kita denger dulu tadi bokapnya ngomong Jadi ini tempat wilayahnya Nordman barusan dia bilang Tadi Midgard ya Kita di Midgard sekarang cuy Mereka gak percaya sama dia Karena katanya Sinu lu gak punya senjata Lu mau lawan dia mati loh Ada pesimis Katanya jangan sampai kelihatan Bisa dibunuh Kita gak punya sword, gak punya pedan So what are we gonna do? Stop? Why it'll be? Gue bisa tolong gak? Okay lagi-lagi kita disalahin karena kita biarin Cewek yang tadi dibunuh sama prajurit Nordman ya Dan again bokapnya datang dengan suara-suara Yang mengintimidasi seolah kita tuh gak berguna coy Cuma Sinua percaya masih banyak slavery atau ini ya Budak-budak yang bisa diselamatin Ini gak semua mati guys Dari kecelangan tadi ya Coba kita kesini dulu sebentar Kayak gersang banget Eh gersang Iya Ini Iceland bukan sih Iceland tuh yang di game pertama kali ya Beda-beda-beda Soalnya gue ngomong apa ya Oke Kayaknya gak ada apa-apa Oh Mereka di ini nih Kok bisa manusia digantung kayak gini ya Kayak burung Gimana tuh gengs Oke kita harus ke bawah berarti Gimana tuh ali Kepala beginning lowers Kepala Ba щё ış ieron belchau Is Ted ion I have to help them You thought you could stop this But you have lost your mark The scene you tore him away Just like your arms You don't need to listen to him, you know this now Listen to us, you know better Find the survivor He is trying to trick you We need to help the survivors Yeah Katanya mereka pikir Kita tersesat, gengs Padahal gue lagi benerin, Mik Apa karena gue gak gerak Mikrofon gue ribet sebentar Tenang, Senua Kita akan menemukan mereka Ini kayaknya linear nih, satu arah doang Ini suara-suara budak yang mati nih Slavery Slave Kalau final fantasy dibuat kayak gini keren kali ya Kau ingin menyelamatkan mereka Kau sudah mati Kau sudah mati Kau yang terakhir Jangan, dengar dia Dengar kita, bukan dia Kau beneran Kau beneran Sebentar pemirsa Sebentar pemirsa Di sana tuh Sebenarnya Kayaknya yang baik itu suara ibunya deh Sabar gengs, gue bingung Lepas mana Sini Buka apa Banyak bicara Oke ini ada simbol Oke jadi kita disuruh cari simbol tadi Katanya kalau kita di perspektif yang udah bener Nanti kita bisa ngesense ya Bisa ngerasain Oh ini maksudnya sensenya Ya ini mekaniknya mirip-mirip kayak game yang pertama ya Kita cukup cari posisi Oh ini getar nih stick gue Terus Tinggal Cari Mana? Oh ini Oh oke oke sebentar geng Ya 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 C Kayaknya error deh yang ini tadi gak terbang cuy ya gak sih gak kelihatan bentuknya juga, masa tiba-tiba aku buka error guys sumber ner yang yang Terima kasih telah menonton! 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 Tengah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! apa yang lu mau suruh gua trying lebih sebesar gue oke heavy attack nggak bisa disini kenapa ngeri tangkis ya Noah kayaknya gua harus parry coba 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 sekali attack tusuk dia oke dia capek nggak ya sabar 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 penontonnya nggak bisa tenang suara-suaranya ih udah ketawain sama mereka diketahuin bodoh dia salah lu pikir beneran nggak pernah bisa bedain mana yang nyata mana yang enggak idiot bodoh katanya nggak ada lagi yang bisa lo selamatin lo bisa aja selamatin mereka tapi lo enggak lo enggak lakuin itu beneran 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 air musuh gue mesti ngapain ada yang tahan kaki kita guys itu siapa oke ini halusinasi ya karena si posis itu salah satunya halu delusif selamat menikmati Oke guys gue rasa gue harus pause dulu disini Kita mungkin akan ketemu lagi di part 2 ya Kalau kalian suka dengan part yang pertama ini Kasih tau gue, boleh di komen, boleh di like, boleh di share I think that will be all for this part Thank you so much and bye bye